Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back, welcome back, welcome back Oke kawan, kali ini Tepat di depan kita semua ada jamur risopus Yang akan saya jelaskan Mungkin secara lengkap Apa sih risopus itu? Risopus adalah salah satu gen daripada jamur saprofit Yang umum pada tanaman Namun juga ada beberapa spesies Dari risopus juga yang berperan sebagai parasit Pada hewan yang terspesialisasi Biasanya mereka ini ditemukan di material organik Di antaranya adalah buah-buah remat Pengjeli, sirup, roti, kacang tanah Tembakau, kacang kedele, dan juga makanan lainnya Beberapa spesies risopus bisa dimanfaatkan manusia Sebagai penambah rasa ataupun sebagai penambah nutrisi Daripada olahan makanan Terutama makanan yang difermentasi Contohnya adalah pintik Mungkin bisa juga donat Atau mungkin beberapa makanan yang Memakai jamur sebagai olah Oke bisa kita lihat disini Saya menyendok atau menciduk jamurnya Ternyata jamur yang ada di rumah saya Atau rusopus yang ada di rumah saya ini Ketebalan miseliumnya Atau ketebalan daripada Kumpulan miselianya ini Sekitar 0,7 sampai 0,5 cm Kalau tentang miselium apa, miselia apa Silahkan diklaim Penjelasannya banyak diklaim Disini saya akan jelaskan Bahwa jamur ini Berreproduksi Dengan Sepora Untuk reproduksi aseksualnya Seporangiuspurnya Diproduksi di dalam Suatu bentuk bola Yaitu seorangium Nanti ada gambar Seporangium ini didukung oleh Polumela apopsate Besar di tangkai yang panjang Oke Seporangium 4 Muncul di antara Rizoid khas yang mirip akal Rizoid khas ini Biasa Di bagian bawah Nanti ada gambarnya juga Dan dalam produksi seksualnya Situ spora gelap Diproduksi pada Titik dimana Dua miselium yang kompatibel Melebut Jadi kalau untuk yang Reproduksi seksualnya Itu dia Memproduksi Situ spora Ya Ini adalah Contoh Tempat Perkembang Biakan Dari jamur tersebut Maksudnya apa Disini kita bisa lihat Di Tempat ini Merupakan tempat Untap Dan juga Ada sisa makanan Berupa kelapa Dan juga untu Yang merupakan Salah satu tempat Ideal Dari mereka Untuk Berreproduksi Disini bisa kita lihat Sisa-sisa Dari Anu Miseliumnya Biasanya Mereka ini Berkembang biak Pada Tidak 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 Antara 35 derasat Sampai 40 derasat Menurut Sumber yang saya baca Oke Ini adalah Beberapa gambar Daripada Jamur Risobus Yang atas Ada Sporanyum Ada Sporanyuspor Dan juga Ada Spolon Yang menghubungkan Antara Pusat Jamur Satu Dengan Jamur lainnya Disini Kita bisa lihat Yang Risobus Tadi Yang agak Tegalah Terus Ada Sporanyupor Di Tengahnya Atau Batang Batangnya Dan ada Spora Yang tidak Manteng Itu Yang Hiten Hiten Oke Terima kasih